Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini sebetulnya libur kita Hari Sabtu kan Cuma ini kan karena ada tugas Kita pengelaporan Ke Polres Gresik Dan kebetulan Ketika kita mengagendakan Dengan penyidik Akhirnya ya sudah Semakannya di hari Sabtu ini Mengagendakan dengan penyidik Yaudah yang berdasarkan panggilan kok Sudah sering curhat panggilan Kalau saling kenapa kita tinggalnya Di desa maksudnya kantor ini ada di desa Itu karena sentimentalnya Karena dulu kan awalnya Segala sesuatu tuh Mulai dirintisnya itu disini Di paciran sini, Kabupaten Lamongan Jadi kita tidak merupakan Secara Biarpun kita base campnya Senang sampai kamis di Surabaya Jadi disini kan ada Teman-teman staff Pak Pak Akus Tariawan Iya Iya Demi rasa tidak melupakan sejarah itu tadi Yang dibilang di Bos Jadi Pertahankan keberadaan kantor ini Tetap Di paciran Tetap Tetap Konco-konco Sebelum merangkat itu Semuanya Berkas harus siap Terkait dengan pelaporan yang Ada Terkait dengan kuasa yang harus disiapkan Terkait dengan Barang bukti Pokoknya semua alat bukti harus disiapkan Supaya apa? Ketika nanti pemeriksaan itu Lebih enak Tadi saya campaikan Pak Akus Berkasnya harus siap Tapi sebelumnya Kita bedah kasus Oh itu Kuncinya disitu Membuat legal opinion Iya kan Terus apa Terus apa Resume Setelah itu Salah satunya dari kita nanti Memposisikan sebagai Pengacara lawan Supaya nggak apa Supaya tidak ada celah di dalamnya Kalau seandainya Tapi biasanya saya yang konkret Seandainya saya jadi pengacara lawan Celahnya dari sini gitu Seperti apa Akhirnya bisa Temu-temu dengan Membaca langkah lawan lah ya Membaca langkah lawan Ya oke Mantap Itu namanya pengacara profesional Ini Adalah Plakat Plakat apa ini In-house lawyer Repetitioner Mas Len Corporate Kita pegang ada berapa itu Satu Dua Ya lebih sekarang Ini Ya sama Di karta seri Lawyer in-house In-house lawyer Ya pesan karta seri itu Ini FB FB Ini FB Oke Yang baru belum dibikinkan Pada waktu itu Kenapa Yang baru belum dibikinkan Sebetulnya ada lagi yang baru Tapi belum dibikinkan Ada dua lagi Terus ini Perusahaan properti ya Yang ini Bukan Kalau ini kan si bajak Oh iya itu si bajak Maksudku yang baru itu kan properti ya Bergerak di bidang properti Belum Satu lagi Ini Ini properti ya Terus Perusahaan Apa ya Plastik Plastik Produksi Sementara ini kan Takat lama ini Masih 5 Sebetulnya udah ada Ada tambahan sih Cuma belum Belum dibuatin lagi Bagi sama Big Boss Oke Oke Kita mulai Seti kemarin kan Kali Kita berangkat ke Polres, Gersik, hari ini ada dua klien Jadi pernah saya pendampingan, ini kan hari Sabtu kan hari Tribun Mungkin Polres ini nanti juga mungkin sepi Karena kalau yang rame biasanya disini sampai Jumat itu rame Kalau Sabtu apalagi Minggu itu sepi Pernah saya pendampingan itu, ya ini contoh profesionalitas kita lah Di kejaksaan, perkara korupsi Mulai pukul 2 siang sampai dengan 4 subuh Sampai kita mencair, rasanya itu meleleh Jadi kita dibelikan makan sama teman-teman kejaksaan Asuk pukul, kita makan disitu Klien juga, jadi tidak mengurangi haknya lah Nanti barangkali mau saya ceritakan lebih lanjut Mengenai pengalaman-pengalaman yang kebetulan tidak pernah kita sampaikan di video Atau juga di dalam, apa ya, di dalam berita ya Yang berita kita itu ya, di deskripsi ini Apa nih, kita kan ada dua Ya, padahalnya klien itu tidak mau, tidak mau dipublikasikan Tidak mau dipublikasikan, ya Intinya Pada intinya Pada intinya, sebetulnya Banyak perkara-perkara kita yang kita itu pengen nge-share Ya kan, karena bagi kita itu menarik Dan aku yakin, kita yakin Bagi pemirsa juga, itu menarik Cuma masalahnya Kita kan gak boleh asal gitu aja kan Kita boleh semenang Asal comot Nah, terus tayang Kita juga harus menghargai privasi dari klien Ya kan Menghargai privasi Kecuali kalau memang sudah Ini bocor duluan kewartawannya Mau gimana lagi, kan kebebasan pers Kita gak bisa menghalangi Itu yang dimaksud bos tadi Pengen sih kita memang sharing Banyak beberapa yang Kita berhasil ya, secara Secara menangkala gitu Ya kita menang Ya kan Cuman Itu tadi, privasi klien Ada beberapa perkara kita yang bebas Jadi bukan sekedar penganeyaan Ada juga Penggelapan Jadi Bagus sekali putusannya Nah, suatu saat telah kita bahas Kita bahas Sudah disini Jadi disitu ada kunci-kunci tertentu Kenapa putusan tersebut sampai bebas Konstruksi hukum yang kita Ya, konstruksi hukum Bangun itu Bisa diterima Secara logik ya Bagi majelis ya Logika hukumnya itu bisa diterima Itu dikarenakan ada jeda waktu Jadi untuk memunculkan niat Niat itu gak ada Jadi disitu Nanti lah Panjang ini mensre ya Cuman 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 mensre ya Iya memang Mensre ya Katanya bagus gitu Kita kan sebetulnya di desa ya Di paciran di Lamongan Ya kan Nah Dulu Bukan dulu sih ya Dulu Kita itu sempat Selama rentang beberapa waktu Ya kan Tidak pegang perkara Di Lamongan dan sekitarnya Yang sebetulnya Justru lebih dekat dengan kantor Ya karena Rezekinya kebetulan Adanya di Surabaya Di Malang Waktu itu Nah belakangan ini Muncul lagi Lamongan Lamongan Gersih Kita sebetulnya gak pilih-pilih kok Kita gak pilih-pilih Ya kecuali Kecuali Ya mohon maaf ya Bukannya kita menolak Kecuali Perkara perceraian Seandainya ada yang Kantor Atau ada yang konfirmasi Perkara perceraian Terus Saya hubungan ke teman-teman Di luar kantor Seperti itu Saya hubungan Ke apa Partner-partner yang lain gitu Kolega kita Iya kolega Di luar kantor Saya hubungan ke mereka Soalnya perceraian itu ada rasa gimana Iya Ada rasa di hati ini loh Masa pengilang pribadi rasa kan Sepertinya begitu Kalau ada perkara perceraian Tetap Perceraian Konogini Dan kita Limakan ke Kolega kita yang lain Kolega kita Kolega kita Kolega kita Kolega kita Kolega kita Alhamdulillah Akhirnya sampai kita Alhamdulillah 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 Ini bawa turun aja Oke Sampai kita Seharian ini Agenda kita Alhamdulillah Alhamdulillah Malam minggu malam minggu malam di kantor Ini ceritanya malam minggu malam di kantor Alhamdulillah Oke Oke Alhamdulillah Alhamdulillah Tunai sudah Tugas hari ini Bapakai Lajan Oh iya Tadi bias Lajan Bismillahirrahmanirrahim